turunkan kepala kamu seperti menang turunkan kepala kamu ini bukan orang orang di tempat ini malam-malam seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa berjumpa lagi dengan saya seperti biasa hadir di hadapan anda untuk melakukan penelusuran ataupun eksplor di tempat ini semoga saya bersama teman saya mas sepi bisa mengupas mitos-mitos yang ada di tempat ini mitos-mitos gaib ya mas sepi pemirsa ini kita berada di ini sebenarnya jurang sebelah sana dan disebelah sana ada jalan raya pemirsa kita juga sudah di bawah jadi kita akan melakukan penelusuran di pinggir jurang ini kita akan turun lagi ke bawahnya mas sepi ya kita juga sudah di bawah jurang ya ya kecebab belum di jurangnya banget ya kecebab kata warga yang suka melintas di jalan atas sana mereka itu sering sekali diganggu oleh sosok-sosok gitu mas sepi kadang seperti ada seperti orang gitu ya mas sepi ya orang tapi ya kelihatan mukanya tapi gak jelas gitu mas sepi memakai serba hitam dan juga seperti apa ya mendengar seperti ada suara jeritan gitu mas sepi tangisan katanya warga bilang makanya saya datang ke tempat ini untuk membuktikan mitos tersebut apakah itu mitos benar memang ada itu misalnya memang saya merasakan waktu kita tadi di jalan sana mas sepi merasakan auranya itu lebih kuatnya di bawah sini mas sepi di jurang sini seperti ada sesuatu di jurang ini mas sepi makanya misalnya saya hasilkan pelusuran saya kali ini bersama mas sepi mudah-mudahan ini kita bisa menghibur kalian semua mungkin bisa memberikan apa namanya itu pembelajaran ya mas sepi ya yang baik yang mungkin kalau yang tidak baiknya pokoknya jangan disimpan jangan ditiru gitu mas sepi oke mas sepi sudah siap mas sepi kita membaca bismillah dulu ataupun berdoa dulu sedikit mas sepi mudah-mudahan sosok-sosok yang mungkin ada di akhir sini masih bisa kita ajak intinya kompromi gitu mas sepi ya gak gak nakal banget gak jahat banget bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum assalamualaikum dikasih ya dikasih ya dikasih ya dingin banget pas sepi ya ya kondiatas tadi kalau diatas tadi rasanya agak panas gitu mas sepi hangat tapi kalau disini dinginnya minta ampun minta Sifatullah, wujudullah Mas, pelan-pelan aja mas Kita akan menuruni lagi mas Ibiya Kita akan turun ke bawah lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Seperti melihat ada cahaya ya Cahaya merah Dia itu seperti bolak-balik di tempat air di area sini mas Ibiya Assalamualaikum 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 Wahai kalian yang ada di tempat ini Berinteraksi lah dengan saya Saya bukan untuk mengganggu kalian Justru Siapa tau Kedatangan saya kesini Bisa mungkin memberikan Kebaikan untuk kalian Jiwa-jiwa yang terikat di tempat ini Tolong muncul Berinteraksi lah dengan saya Ayo mas Saya cerita merasakan Ada satu yang Agak kuat di sini mas Ibiya Assalamualaikum Ini paunnya Banyak banget Ini paunnya Asalamualaikum Seperti melihat cahaya dari sana tadi Ini paunnya Itu untuknya di area sini mas Ibi Itu untuknya di area sini mas Ibi Mas Ibi Assalamualaikum Assalamualaikum Yali roh Alijasan Yali koram Wujud Wujud Astagfirullah Sini 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 mas Itu ada orang mas Itu tutup Ayo mas Itu ada orang mas Ini ada orang di sini Astagfirullah Astagfirullah Assalamualaikum Mas Apain mas 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 Apain Turunkan kepala kamu Seperti 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 menantang mas Ibi Turunkan kepala kamu Turunkan kepala kamu Ini bukan orang mas Ibi Orang di tempat ini malam-malam seperti ini mas Ibi Mana mungkin gitu Memang Keliatan ini seperti Apa ya Dia memakai helm seperti pengendara gitu mas Ibiya Terus saya bertanya dulu mas Ibi Apa sebabnya yang terjadi sama dia Kenapa dia berada di tempat ini Assalamualaikum Assalamualaikum Yali roh Wahai kamu Jiwa yang terikat Berinteraksilah dengan saya Kenapa kamu berada di tempat ini Dan kelihatan seperti marah gitu mas Ibi Dan kelihatan seperti marah gitu mas Ibi Kenapa Astagfirullah Astagfirullah Sudah agak lumayan lama juga mas Ibi Kejadian Jadi pemirsa Jadi seorang Orang ojek ya mas Ibi ya Jadi Ya sekelasnya Ojek Online gitu mas Ibi Kenapa kamu berada di tempat ini Astagfirullah Assalamualaikum Jadi ketika Dia menerima orderan mas Ibi Dia mau menuju ke lokasi tempat Orang yang memasang dia Jadi itu Pas Di jalan sana tadi yang saya bilang mas Ibi Di tikungan sana Terjadi kecelakaan mas Ibi Jadi Pas dia itu Perpapasan Karena ketika kan peperasan dengan sebuah mobil Jadi Dia ini Ketabrak mas Ibi Ketabrak Ceder Terus Apa yang terjadi sama kamu Astagfirullah Jadi tertabrak Kemisah Tubuhnya ini terpental Masuk ke dalam jurang sini mas Ibi Astagfirullah 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 Ya Aduh Jadi Tertabrak Jadi motornya itu Bukannya intinya Mencari jasad si Tuan Ojek ini Tuan Ojek ini Yang menabrak itu mas Ibi Ternyata Dalam mobil itu ada dua orang Jadi yang satu itu Mengambil Cuman mengambil motornya mas Ibi Yang terletak di pinggir jalan Dan dibawa kabur Bersama Mobilnya itu Jadi motornya dibawa kabur Dan orang ini Tuan Ojek ini Jadi Dibiarkan aja mas Ibi Terjatuh ke dalam jurang Ternyata kabur Yang menabakkan dia Tabak lari gitu mas Ibi Tabak lari Sambil Mengambil motornya Mungkin Takut ada orang yang mengetahui Mas Ibi Pas itu Kejadiannya Malam hari juga Jadi sepi Gak ada kendaraan yang lewat gitu mas Ibi Terjadinya Astagfirullah Jadi setelah satu minggu Ini jasannya baru ditemukan mas Ibi Nah kenapa kamu muncul lagi di tempat ini Apa Jadi kamu mau mencari menabrak kamu Dan mencari motor kamu Astagfirullah Dia ini merasa dia ini masih hidup Dia gak percaya bahwa dia ini sudah Ini sudah elmarhum Astagfirullahaladzim Dia ini niatnya mau jadi Ya seperti biasa Mau ngojek lagi Astagfirullahaladzim Mas Ya gak bisa mas Mas ini ini sudah beda alam mas Mas gak percaya bahwa mas ini sudah meninggal Astagfirullahaladzim Dia coba buktikan aja sama mas Dicubi tangannya apa gimana Iya Astagfirullahaladzim Dia tetep aja gak Percaya bahwa dia ini sudah meninggal Mas Dan Dan tetep aja ingin mencari intinya Yang menabrak dia Dan mencari motornya Ya kejadiannya udah gak lama juga mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mas sampai sekarang belum ditemukan gitu Orang yang telah menabrak kamu Astagfirullahaladzim 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 Tidak ada sama sekali Intinya bukti Karena motornya sudah diambil Jadi gak ada yang melihat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Daripada kamu gentayangan di tempat ini Intinya gak tenang Gak bisa kemana juga Gak bisa kemana-mana juga kan Karena kamu ini seperti jiwa yang terikat disini Gak bisa kemana-mana Jadi mas Syafi Sosok ini seperti Apa ya Gak bisa kemana-mana mas Syafi Dia cuma berkeliaran di tempat ini sebenarnya Sampai mungkin sampai jalan sana yang bekas dia kecelakaan itu mas Syafi Jadi gak bisa keluar Dia niatnya ingin mencari Ingin mencari Si penabrak dia ini Tapi seperti ada yang menghalangi mas Syafi Ini yang saya rasakan Ada campur Campur laut Campur tangan lagi orang lain Astagfirullahaladzim Mungkin Saya rasakan Astagfirullahaladzim Jadi Yang menabraknya Yang menabrak dia ini Dia itu menggunakan intinya Seorang Yang pintar gitu Orang pintar mas Syafi Supaya Jangan digangguin terus Jangan digangguin sama sosok ini mas Syafi Karena mereka juga ketakutan mas Syafi Karena menabrak Gak tanggung jawab Jadi ketakutan mereka Dan mereka Meminta bantuan sama orang pintar Agar Tidak diketemukan sama dia Sama sosok ini Astagfirullahaladzim Makanya sosok ini Seperti ada yang mengikat Disini mas Syafi Jadi gak bisa kemana-mana gitu Cuman Di area sini doang Ikhlaskan aja ya mas Saya akan membantu kamu Melapaskan ikatan kamu disini Kasiannya Memang jasernya sudah diketemukan Dan bisa Tapi Koknya itu masih disini gitu Mas Syafi Gak usah kemana-mana Saya akan bantu emas Lepas dari tempat ini Tapi itu satu syarat Ikhlaskan Ini sudah takdir Dari mungkin Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kematian kamu ini Seperti itu Ya mungkin Lama-kelamaan Orang yang telah menabak kamu juga Akan diketemukan Dan akan mendapatkan balasannya Walaupun ya mungkin Ketemukan sama sekali ya Allah itu tidak tidur Ya Gusti Allah itu tidak tidur Pasti Akan diberikan ajab yang luar biasa Karena telah menabrak kamu Dan tidak tanggung jawab Ditinggal lari Malah motor kamu dibawa Iya Ikhlaskan ya Ikhlaskan ya Saya akan Membantu doa kamu Akan menuntun kamu Agar kamu bisa terbebas Dari tempat ini Astaga Pasian buat ini Mas Yafi Sekarang jadi Tadinya dia merasa sangat marah Sekarang Dia seperti Sedih gitu Mas Yafi Ya baik Saya akan bantu doa Silahkan kamu pergi Bismillahirrahmanirrahim Astaga Astaga Alhamdulillah Sudah pergi Mas Yafi Tidak Sending ikutin Kata-kata saya Saya bacakan Sadat Alhamdulillah Dia terbebas Di tempat ini Mas Yafi Astagfirullah Tidak tahu Menjawab banget Mas Yafi Yang menabraknya Mas Yafi Astagfirullah Ya kita juga Tidak tahu Yang salah Yang mana Mas Yafi Malam hari Tabrakan Sampai terpental Ke jurang Orangnya Motornya Tertinggal di atas Astagfirullah Karena mungkin Ini menghilangkan Jejak ya Mas Yafi Jadi motornya itu Mereka bawa Mereka ambil La ilah Ini cuman Nasihatnya Mas Yafi Jangankan Bunya kita Tabrakan Menabrak orang Tari Menabrak hewan Ataupun Apalagi kucing Mas Yafi Kalau kita Harus kita Tanggung jawab Mas Yafi Karena Kalau kita Tidak tanggung jawab Itu akan Membawa dampak Yang sangat Luar bisa Tidak baik Buat kita Itu akan Kena karmanya Hewan kucing Kalau Menabrak hewan kucing Terus Kita ambil Kita rawat Dan kita Makamkan Dengan selayaknya Jangan Dibiarin begitu saja Astagfirullah Jadi Buat Kalian Mungkin yang Menabrak Mas-mas yang ada Di sini tadi ya Tertanggung jawab Ya walaupun Mungkin Mas ini sudah Tidak ada Meminta maaf Sama orang tuanya Apa Intinya Minta ampun Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu mas Astagfirullah Sudah melakukan dosa Yang Besar Astagfirullah Menilangkannya Walaupun Mungkin tidak Sengaja Yang Mungkin Astagfirullah Jiladzim Alhamdulillah Rasulullah Makanya Pengisah Kelakuan kita Yang buruk Ataupun Yang baik Perbuatan kita Itu Pasti akan Mendapat Balasannya Apa yang Telah kita Lakukan Itu Masa Jadi Sekali lagi Kita harus Mendekatkan diri Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Agar terhindar Dari Pikiran-pikiran Yang buruk Bangguan-bangguan Setan Yang Jahat Astagfirullah Halus selalu Mendekatkan diri Lagi Ini Cuman Intinya Apa Jadi Kan Ini Pembelajaran Untuk Kita Semua Astagfirullah Agar Agar kita Hiduplah Seperti Padi Misalnya Lebih Dia berisi Dia akan Lebih Menunduk Lagi Seperti Ilmu Padi Jadi Orta muda Yang mungkin Seperti Ini Semakin Terus Semakin Berisi Ilmu Kita Kita Menunduk Merendahkan Diri Merendahkan Diri Bukan Berarti Kita Tidak Punya Harga Diri Mengalah Tapi Itu Untuk Kita Dilihat Sama Orang Itu Lebih Baik Lagi Oke Pemirsa Saya Om Janim Bersama Sepi Mohon Pamit Juga Mungkin Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Yang Sobat Sebesarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo Mas Kita Kembali Mas Tidak Tidak